Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku, Nia Nyonyo Nah teman-teman, pada sore hari ini aku excited banget Karena aku akan review produk yang sudah lama aku impi-impikan Jadi aku tuh tau produk ini sejak tahun 2019 Tapi waktu itu aku kayak belum mampu beli gitu Karena harganya mahal banget Sayang banget gitu loh kalau beli parfum ini Jadi aku tau pertama tuh dari channelnya Tasha Farasha Terus juga menyusul ke public figure, influencer, artis-artis lain tuh pada review juga Beberapa review parfum ini Jadi kayak aku penasaran banget Soalnya kata mereka baunya tuh enak banget Ini dia Louis Vuitton Nah aku tuh beli yang Lesa Play Rose teman-teman Mohon maaf ya kalau ejaanku gak tepat Karena aku emang gak bisa bahasa Perancis Mudahnya kita bilangnya LV aja ya teman-teman Nah ini tuh bener-bener my dream teman-teman Aku suka banget sama parfum Dan kenapa akhirnya aku bisa beli Itu karena aku sekarang bisnis parfum juga teman-teman Jadi aku jualan parfum Tapi dengan ukuran yang hemat gitu Dengan ukuran 2 mili 5 mili Terus 10 mili kayak gini Jadi size-nya lebih hemat Jadi buat teman-teman yang pengen juga punya parfum-parfum Aroma-aroma kemewahan gitu ya Brand-brand mewah Tapi sayang ngeluarin duit yang begitu banyak Sayang kalau beli full botol Solusinya bisa beli parfum di aku nih teman-teman Jadi lebih hemat Lebih terjangkau Juga bisa jadi solusi buat teman-teman yang pengen beli full botol Tapi ragu Aku kira-kira cocok gak ya sama aroma ini Kalau teman-teman ragu bisa juga beli Ukuran yang mini dulu ke aku Beli 2 mili Terus dipake Kalau memang cocok baru deh Beli full botol Oke gak berlama-lama lagi Mari kita unboxing Masya Allah aku seneng banget Alhamdulillah ini dia Wah ini paperbacknya bagus banget sih keren Aku agak mendekat ya Nah bentuk kotaknya seperti ini teman-teman Mari kita buka Wow Kotaknya bagus banget sih Ini LV pertama aku nih teman-teman Maaf ya kalau katrok ya teman-teman Nah ini ada Apa namanya nih Kayak nota ya bener Ini adalah notanya Dan ini harganya Aku kasih liat harganya gak ya Boleh lah ya aku kasih liat harganya Harganya adalah 5,4 juta teman-teman Kelihatan gak Harganya 5,4 juta Gak apa-apa ya Karena ini aku jual lagi juga Buat bisnis ya kan Nih keren ya Kemudian ini dia Produknya Ini tuh aku beli yang Lesable Rosé Lesable Rosé Apa gimana bacanya aku gak tau Sebelum buka ini Aku mau liatin Bonusnya Jadi kita dapet 2 bonus Vial Parfume Ini aku dapet Dua-duanya adalah aroma yang Ombre Nomade Ombre Nomade Jadi dari Louis Vuitton Nanti kita cobain aromanya ya Atau kita buka dulu kali ya Oke kita buka dulu Ininya Bonusnya Kita buka salah satu ya Wow Nih Keren banget Teman-teman Nih Ombre Nomade Aku juga udah tau sih Ini aromanya Yang Ombre Nomade ini Aroma Oud-ud gitu teman-teman Yang ini juga ada Oudnya sih Yang Ombre Nomade ini Kayaknya lebih ke Untuk cowok ya Untuk men Tapi kalo yang aku beli Lesable Rosé ini Untuk unisex Cowok bisa pake Cewek bisa pake Pokoknya ya teman-teman Aku gak tau kenapa Semua parfum-parfumnya Elvie Kemarin kan aku cobain Ke tokonya ya Aku coba semua ya Hampir semua aku coba Aku undus Aku tuh suka semuanya Jadi semua parfum-parfumnya Elvie itu adalah Selera hidungku Teman-teman Oh my god Aku seneng banget Tapi kenapa harganya Mahal banget Baiklah mari kita buka Jadi ini masih bersykel ya Teman-teman Ini masih segelan Bismillahirrohmanirrohim Jadi buat teman-teman Yang beli parfum Mini parfum di aku Share in bottle Mini di aku Dijamin ori ya Karena aku belanjanya juga Di tempat yang Sangat terpercaya Ini aku belinya Di Plaza Indonesia ya Teman-teman Nih Masih lihat sekalian ya Louis Vuitton Plaza Indonesia Kelihatan gak Louis Vuitton Plaza Indonesia Selain Louis Vuitton Kemarin aku juga beli Hermes di Plaza Indonesia Teman-teman Nih Mari kita unboxing Teman-teman Bismillah Ini satisfying banget ya Wah segelnya Sudah terbuka Dan sekarang Dan sekarang Mari kita buka Mungkin bagi sebagian teman-teman Ini kayak apaan sih Gitu doang Gitu parfum aja Kok seneng banget Tapi bagiku ini Adalah sesuatu Teman-teman Bagiku ini adalah sesuatu Aku bersyukur banget Ini kalau aku gak Bisnis parfum Gak mungkin sih Aku beli parfum ini Aku pasti sayang banget Ngeluarin duit segini Untuk parfum Walaupun aku cinta banget Sama parfum Karena aku tuh sebenernya Adalah perempuan Yang sangat hemat loh Teman-teman Iya Wow Lihat nih teman-teman Ini keren banget Ada logonya Elvi Masya Allah Alhamdulillah Nih Louis Vuitton Lesa Blirose Mari kita buka Satu Dua Tiga Tara Gak bisa berkata-kata Masya Allah Seneng banget aku teman-teman Menjelasnya Untuk memegangnya Nah ini aku beli yang 100 mili ya teman-teman Jadi dia itu Ada 100 mili Dan 200 mili Tapi aku beli yang 100 mili Karena yang 200 mili Tentu saja lebih mahal Nih Ini tuh kayak Timbul gitu teman-teman Lesa Blirose Masya Allah Bagian bawahnya Kayak gini Ini aku udah tau Baunya ya teman-teman Wah Ini aku udah tau Baunya ya Sorry aku kaget Tadi Wah ini tuh tutupnya Tutupnya magnet Dengeran gak teman-teman Wah keren banget sih Ini tutupnya juga Berat banget ya Tutupnya berat Belum disemprot aja Udah kerasa Aku udah gak asing Sama aroma ini Jujurli Karena aku udah pernah Beli ya Yang di Kenya Aku juga pernah Ngendus punya Mbak Oki Setiana Dewi Waktu itu pernah ketemu Sama Mbak Oki Terus aku Mbak Oki ini parfumnya apa Wanginya enak banget Dan waktu itu aku notice Kalau Mbak Oki tuh ganti parfum Sebelumnya aroma Mbak Oki bukan yang ini Mbak Oki ganti parfum ya Nah bener aja Mbak Oki ganti parfum Dapet hadiah dari Ricis Parfum ini Terus Boleh gak aku minta sedikit Disemprot sedikit Aku seneng banget Waktu itu Karena aku bisa Nyium aroma Lesable Rose Yang aku impikan Tapi waktu itu Aku gak tau tutupnya ya Karena Mbak Oki tutupnya hilang Mbak Oki kan simpen parfumnya Di tas gitu Nah posisinya kayak gini Gak ada tutupnya Jadi aku gak tau Gimana tutupnya Dan ternyata tutupnya Keren banget Rekat banget Masya Allah Ini tuh sebenernya Wanginya simple Temen-temen Jadi dia tuh Dia tuh ada aroma Rose-nya Oud-nya Wangi-wanginya tuh Simple Tapi indah Mewah Dan elegan Dan enak banget Ini Tasha Farasi aja Juga bilang Kalau dia pake Lesable Rose ini Dia tuh gak mau Campur dengan aroma Parfum lain Padahal kalau Pake parfum yang lainnya Merk lainnya Biasanya dia tuh Pake dua atau tiga Jenis parfum Jadi biar kayak Unik aja gitu Orang gak akan bisa Nebak dia pake parfum apa Nah kalau parfum yang ini Dia tuh Gak mau campur Dengan wangi apapun Cukup si Lesable Rose Sendirian ini aja Ini udah Sesuatu banget Sangat unik Pantesan banyak banget Artis-artis yang pake ini ya Setau aku nih Amanda Manopo Pake ini Terus Bau Kistiana Dewi Dapet hadiah dari Ricis Parfum ini Terus Atta Halilintar Pake parfum ini Suaminya Tashi Pake ini Tasha Farasha Pake ini Terus masih banyak lagi Oh iya Ranti Maria juga pake ini Ada tuh di video Youtube Yang aku liat ya Nanti aku sertakan juga disini Karena memang ini Enak banget dan Gak pasaran gitu loh teman-teman Wanginya tuh Mencerminkan Kekayaan Kemewahan Unik Kayak Wow Pokoknya wow banget Buat teman-teman yang penasaran Sama aromanya Dan pengen beli yang paket hematnya Yang kecil Ukuran 2 mili Jangan salah ya 2 mili ini bisa 35 kali semprot Bisa beli di aku ya Bisa Teman-teman WA aja Atau DM di Instagram aku Aku sertakan di kolom description 2 mili tuh sekecil ini Bisa 35 kali semprot Aku jual 2 mili tuh 136 ribu aja Teman-teman bisa icip-icip parfum mewah LV ini Selain LV aku juga jual banyak parfum yang lain Nanti satu persatu aku review Aku posting juga di Youtube Teman-teman juga boleh intip di Instagram aku ya Parfum-parfum yang aku jual Aku posting semua di Instagram aku Aku tulis di description ya Alhamdulillah aku seneng banget Bersyukur banget teman-teman Karena akhirnya aku bisa punya ini Dari jalur berjualan Nah itulah teman-teman Alhamdulillah ya Semenyenangkan itulah Kalau kita bekerja dengan passion Kalau kita bekerja di bidang yang memang kita sukai Kayak gini Kayak aku ini Aku bersyukur banget bisa Jualan parfum Yaitu Suatu produk yang memang aku sukai Aku gemari Aku cintai Terus akhirnya aku bisa berjualan Parfum Itu bener-bener My dreams come true gitu loh teman-teman Aku seneng banget By the way ini parfum Banyak yang bilang Parfum ini cocok dipakai untuk acara-acara formal Acara resmi Acara di malam hari gitu Tapi bagi aku Aku gak peduli Aku akan memakai ini Kapanpun Mau itu siang Mau itu malam Mau itu acara Apa Kalau Emang moodnya Aku pengen pakai aroma ini Aku bakalan pakai aroma ini Aku tipe yang kayak gitu Dan menurut aku Ini masih oke Untuk dipakai Di siang Maupun malam hari Gitu teman-teman Itu tadi teman-teman Review aku Terima kasih ya Buat yang udah nonton Jangan lupa like Comment Dan juga share Dan subscribe Nah teman-teman Boleh juga tulis Masukan dan saran Di kolom komen Dan pengen aku bikin video Yang kayak apa Terus teman-teman suka Paling suka Lihat aku Bikin video yang Tema apa Boleh juga Kasih masukannya Di kolom komen ya Teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Di video-video aku Berikutnya ya Teman-teman Dadah Bu EP Tema Sub indo by broth3rmax Terima kasih.